Haleluya, Glory, Haleluya, Haleluya, terpujilah nama Tuhan, kita tahu bahwa dia adalah berani 13.8, bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat yang sama, di zaman dulu sampai di akhir zaman ini, berkat yang sama dan pesan juga yang sama adalah pesan untuk menghidupkan, ya memberikan kekuatan bagi mempelai wanitanya, bagi setiap orang yang percaya, di setiap zaman Allah membukakan jalan bagi setiap orang yang percaya dan takut akan dia. Haleluya, di setiap zaman ada sukacita, di setiap zaman juga ada ratapan dan tangisan dan penderitaan dan penyakit dan segala sesuatunya yang sedang berlangsung di muka bumi ini. Dan semua orang tahu bahwa tidak ada tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah lampau. Melainkan hanya ada satu tahun, yaitu tahun yang akan datang, yaitu di hari kedatangan Kristus. Di mana kita mempelai wanita dibawa naik ke atas untuk melampaui elemen dunia ini. Seperti Raja Wali naik terbang ke atas untuk melampaui dunia ini sehingga dia pun melihat, meratap bahwa dunia ini sedang sekarang. Sedang sakit bersalik, sedang mengerang, sedang berada di dalam penderitaan. Tunggu saatnya, akan tiba sukacita bagi setiap orang yang percaya. Haleluya, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan dengan sekejap mata dan memakai tubuh Teofani yang dipersiapkan Allah bagi kita. Haleluya, itulah sukacita kita. Tetapi kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada ketenangan, hanya kegelisahan. Hanya firmanlah yang membuat hati kita dan jiwa kita tenang. Namun tubuh ini merasakan kegelisahan, penderitaan, penyakit, dan lain sebagainya. Sebelum Teofani datang untuk menghentikan tubuh kita ini. Haleluya, bahwa firman berjanji. Aku akan mengubahmu dengan sekejap mata. Sebagaimana aku memiliki tubuh Teofani. Haleluya, tubuh Teofani juga yang aku kenakan kepadamu. Bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah. Beruas-uaslah sebab kedatangan Kristus sudah dekat. Hindarkan dirimu dari hal-hal yang najis, yang berasal dari si setan. Setan yang sama juga yang dahulu datang ke Taman Eden untuk menyesatkan gereja tersebut, yaitu hawa dan setan yang sama juga berusaha untuk menyesatkan gereja kerjaman. Tetapi firman Tuhan berkata, sekiranya mungkin, sekiranya mungkin, orang pilihan itu juga, ya. Orang pilihan itu dapat disesatkan dan orang pilihan tidak akan dapat disesatkan. Sebab firman Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Itulah sebabnya. Ada terang di waktu senja. Di sana raja wali sedang berkelumun untuk menikmati daging segar. Sebab daging segar berasal daripada Allah sendiri. Haleluya. Makan yang sedegar, yang sedang berlumuran darah. Itulah yang dikendaki, itulah yang disukai oleh raja wali, raja wali. Haleluya. Sebab Tuhan menghidangkan segala sesuatu, ya, apa yang diperlukan, ya. Apa yang dapat diperlukan oleh umatnya. Apa yang diperlukan oleh mempelawan ditanya. Tuhan sudah sediakan semuanya di dalam terang waktu senja. Ada terang sedikit lagi sisa bagi orang yang percaya. Supaya bilangan terakhir masuk ke dalam terang waktu senja. Untuk supaya dapat menikmati daging segar yang disediakan oleh Kristus bagi setiap orang yang takut akan dia. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Elia di akhir zaman. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dasyat itu. Haleluya. Dan sehingga hati anak-anak pun berbalik. Dan sehingga hati bapak-bapak pun berbalik kepada anak-anaknya. Jadi Tuhan menyediakan dengan sempurna sesuai dengan programnya. Sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita selalu bersikap-sikap karena kita mau menerima firman Tuhan di akhir zaman sebagai makanan kita. Tidak ada makanan yang lain selain dari firman. Karena bagaimanapun juga anak-anak Raja Wali tidak akan mau memakan daging yang busuk. Bangkai yang busuk. Selain daripada daging yang segar. Haleluya. Itu sudah ditetapkan dan itu sudah hukumnya bagi anak-anak Raja Wali. Haleluya. Apa yang dikendaki oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Kristus. Itulah yang diinginkan oleh juga anak-anaknya. Sebab kita ada bagian daripada tubuh Kristus. Haleluya. Jadi apa yang dimakan oleh sang kepala. Itulah yang juga yang dirikmati oleh tubuh tersebut. Haleluya. Haleluya. Baik. Mari kita buka kitab kita. Yang tertulis di kitab Wahyu Ampat S1-3. Wahyu Ampat S1-3. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan soal yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sang kekala. Katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah sebuah tatat terdiri dari surga. Terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata iarpis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang bagaikan jambrut rupanya. Mari kita berdoa. Bapak kami terkasih sungguh Tuhan firmanmu yang sedang kami bacakan pada waktu yang indah ini adalah makanan rohani kami Tuhan. Untuk membuat hati dan pikiran kami bersukaria Tuhan. Karena kami tahu bahwa firmanmu untuk membawa kami kepada jalan yang benar Tuhan. Karena kami tahu bahwa firmanmu adalah engkau sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal diantara kami. Terima kasih Bapak di surga. Engkau memberkati kami Tuhan. Mengurapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan. Menjadi telinga seorang mulut yang baik untuk mendengarkan firmanmu Tuhan. Dan juga mulut kami engkau berkati Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Menjadi mulut yang baik untuk mengucapkan kata-kata yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami tahu bahwa dari engkau lah segala sumber kebaikan dan berkat Tuhan. Yang kuberikan bagi setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaranmu. Terima kasih Bapak. Engkau menghidangkan makanan rohani kepada kami Tuhan. Engkau menjanjikannya Tuhan. Sehingga kami menikmati. Membuat jiwa kami Tuhan bersuka ria. Dan membuat hati dan pikiran kami Tuhan. Selalu fokus dan terpandang kepada Kristus. Bahwa engkau lah sang kepala kami. Terima kasih Bapak di surga. Anakku yang sedang berada di bidang Tuhan. Biarlah ku serahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah kau menuntun dia Tuhan. Membawa dia kepada seluruh jalan kebenaranmu. Biarlah kau memberikan berkat-berkat Tuhan kepadanya. Dan memberikan hikmat daripada surga Tuhan. Dan memberikan kekuatan untuk melakukan gendakmu. Terima kasih Bapak di surga. Dan juga orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan. Firmanmu Tuhan. Biarlah mereka sangat berkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan. Dan selalu memikirkan hal-hal daripada surga Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan engkau Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Dan engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan biarlah mereka bilang terakhir Tuhan. Di akib zaman ini. Untuk masuk Tuhan kepada terang di waktu sejajah. Untuk supaya kami menyatu di dalam tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Juga saudara-saudara kami yang seman dengan kami Tuhan. Biarlah kami saling mendoakan satu yang lain. Dan biarlah kami Tuhan menyatu di dalam kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan tiada yang kasih yang lain dari selain daripada engkau. Itulah tali kasih Tuhan yang mengikat kami di dalam kesatuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Silahkan duduk. Dan kita tahu bahwa di kitab Wahyu 4 ini. Berbicara tentang. Memperlihatkan kepada Yohanes. Apa yang sedang dia lihat. Ketika dia pergi di pulau Patmos. Dan dia melihat. Apa yang ada. Dan apa yang sudah ada. Dan apa yang akan datang. Dia melihat semuanya itu. Dan Kristus memberikan. Dan di akhir tujuh jaman gereja. Yaitu jaman Laodikia. Dia memperlihatkan kepada semuanya. Tetapi sekalipun itu. Tidak diberitahukan semuanya kepada dia. Rahasia-rahasia tersebut. Tetapi dia adalah. Dia adalah Nabi pada waktu itu. Alam menunjukkan dengan sekedar. Apa yang. Sudah terjadi. Dan apa yang berlangsung pada waktu itu. Tetapi ketika. Tiba waktunya. Ya. Ketika dia menangis. Jangan menangis. Sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Tetapi tunggu malaikat yang ketujuh. Tunggu utusan yang ketujuh. Utusan bagi jamaat Laodikia. Yaitu malaikat yang empat. Lima dan enam. Ois pulau tujuh. Dialah yang membawa. Membawakan pesan tersebut. Untuk menyingkapkan. Memberitahukan semua rahasia. Apa yang dikatakan. Oleh Kristus kepadanya. Sang kepala tersebut. Kepada malaikat yang ketujuh. Sehingga. Pesan. Ya. Yaitu berbicara tentang. Matrai. Sang kakala ketujuh. Zaman gereja ketujuh. Cahal semuanya disingkapkan. Dan dipertahukan kepada Nabi. Untuk supaya dipertahukan kepada kita. Pesan tersebut. Sehingga kita pun mendapatkan pesan tersebut. Dan kita mengerti dan tahu. Jalan mana yang harus kita jalani. Firman apa yang harus kita laksanakan. Firman apa yang harus kita terima pada zaman ini. Haleluya. Karena. Pesan pada zaman waktu Nuh. Ya. Itu tidak akan bisa kita perbuat di zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya ada pembenaran, pengudusan, baktisan roh kudus. Dan semua bertaptar. Haleluya. Tetapi di setiap zaman. Ya. Ketika pesan datat kepada seorang mediator atau utusan. Itu adalah sebuah jalan menunjukkan untuk supaya manusia yang keluar daripada sistem duniawi. Daripada kegelapan. Sehingga mereka pun berjalan di jalan Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi mereka. Untuk supaya mereka benar-benar sampai kepada tujuan yang sudah ditentukan Kristus bagi mereka. Itulah di setiap zaman. Hal yang sama juga di akhir zaman ini. Tuhan mengutus Nabi Iliya. Di akhir zaman. Untuk supaya kita tahu bersikap. Dan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Sehingga kita pun mengerti dari mana kita berasal. Dan mau kemana. Dan apa tujuan hidup kita. Tuhan sudah menentukan semuanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati. Di ketujuh zaman gereja. Zaman Ephesus sampai zaman Laodikia. Bagi orang-orang yang sudah terberkati. Bagi orang-orang yang sudah terpilih. Haleluya. Kalau orang yang sudah terpilih. Dan orang yang sudah terberkati. Itu tidak akan kemana-mana. Tuhan tidak pernah memandang masalah perbuatan. Perbuatan yang jahat. Yang pernah dia lakukan. Tetapi ketika Kristus menangkap dia. Memakai dia. Maka kejahatan pun akan segera ditinggalkan. Orangnya. Yaitu orang pilihan Kristus. Haleluya. Kita tahu. Bahwa Yaakub memiliki 12 anak. Dari Ruben. Sampai Benyamin. 12 suku. 12 anaknya. Ya. Yang sudah dimetraikan. Dimetraikan Allah. Yaitu. Dari 144 ribu. Dari garis keturunan Yaakub. Dari 12 suku. Haleluya. Jadi. Kita memikirkan. Ya. Bahwa kelahiran Ruben. Sampai Benyamin. Apakah mereka mempunyai pengertian tersebut. Tuhan sudah memberikan. Tuhan sudah memberikan. Kepada hidupnya masing-masing. Suatu pengertian yang sempurna. Dan kenapa. Kristus memilih. Dari 12 suku tersebut. Dan kenapa. Kristus memetraikan. Dari 12 suku tersebut. Dari Ruben. Sampai Benyamin. Haleluya. Dari A sampai J. Dari awal sampai akhir. Haleluya. Alpha dan Omega. Dan itu adalah. Ya. Menyempurnakan. Pekerjaan-pekerjaan. Kristus. Semuanya harus komplit dengan sempurna. Karena semuanya itu adalah. Programnya Allah. Nanti saya terangkan. Bagaimana tentang. Ya. Kudar belas. Anda. Ya. Kudar belas. Ya. Kemudian daripada itu. Aku melihat sesungguhnya. Sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu. Ya telah. Kudengar. Suara yang sama yang pernah didengar. Yohanes. Suara yang sama juga. Yang. Yang langsung berbicara kepada Yohanes. Ketika dia. Dapatkan perlihatan tersebut. Dan ketika dia dibawa naik. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah. Sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Tidak ada yang lain selain daripada Kristus sendiri. Hanya seorang yang duduk di tahta tersebut. Haleluya. Dan dia yang duduk di tahta itu. Nampaknya dengan. Bagaikan permata. Yang pis dan permata sadis. Haleluya. Yang pis dan permata sadis. Saya sudah katakan tadi. Dari A sampai C. Dia adalah awal. Ya. Dia adalah yang kekal. Dia adalah yang akhir. Sekala sesuatunya adalah Kristus. Yang ada di sorga. Haleluya. Dia adalah. Dia tidak tahu bahwa. Anak daripada Yaakob adalah. Ruben. Yang akhirnya adalah. Benyamin. Berarti. Yartis dan permata. Yartis dan suatu pelangi. Kita lihat ini. Melingkupi. Tahta itu. Gilang gemilang. Bagaikan jambrut rupanya. Haleluya. Hal yang sama juga. Seperti yang dia lihat. Yang dilihat oleh Yeskel. Yeskel sudah melihat. Semuanya itu terjadi. Dan berlangsung dia melihat hal tersebut. Hal yang sama juga. Seperti yang dilihat oleh Yohanes. Tidak ada bedanya. Haleluya. Ayah 6. Dan di hadapan tahta itu. Ada lautan kaca. Bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya. Ada empat makhluk penuh. Dengan mata. Di sebelah muka. Dan di sebelah belakang. Ada empat makhluk. Bukan pinatang. Tetapi makhluk. Saya sudah terangkan. Bagaimana tentang. Keempat makhluk tersebut. Haleluya. Makhluk tersebut. Singa dari Sukihuda. Yaitu berbicara tentang singa. Setelah itu. Seperti muka lembu. Yang ketiga. Seperti muka manusia. Yang keempat adalah. Seperti bunga jawali. Seperti. Yang pertama adalah. Seperti muka manusia. Itu berbicara tentang Kristus. Yang kedua adalah. Seperti. Muka lembu. Yaitu berbicara. Korban semblihan. Seperti muka lembu. Sebagaimana. Sebagaimana orang Kristen. Orang-orang yang percaya. Di zaman dulu. Dibunuh. Dan di ayah-ayah. Diberikan ke singa-singa. Ke anjing. Dan lain sebagainya. Haleluya. Itu berbicara tentang. Seperti. Muka lembu. Dan yang ketiga adalah. Pelayanan. Seperti muka manusia. Berbicara tentang. Mediatur dan utusan. Di setiap zaman. Yang keempat adalah. Seperti bunga jawali. Ini adalah malaikat yang ketujuh. Karena. Karena. Karena bunga jawali adalah. Ya. Makhluk yang keempat. Yang membawakan pesan. Di waktu sejaini. Haleluya. Itu adalah berbicara. Kepat mahluk tersebut. Ya. Yaitu. Injil. Matius Marcus Lucas Yohanes. Untuk menjaga. Kisah para rasul. Haleluya. Sudah pernah terangkan itu. Biar kita. Cepat. Wahyu 1 dan 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah itu aku berpaling. Tampaklah kepada aku tujuh kaki dian dari emas. Tampaklah kepada aku tujuh kaki dian emas. Yaitu berbicara ke tujuh kaki dian. Ada bintang-bintang di sana. Dari satu kaki dian ada bintang. Dan ketujuh bintang tersebut. Ada ketujuh utusan. Ya. Untuk membawa pesan. Kepada. Jemaat. Masing-masing di setiap jaman. Dari jaman. Dan jaman. Dan Kristus berdiri. Di tengah-tengah ke tujuh kaki dian tersebut. Karena ke tujuh kaki dian itu adalah. Berasal daripada dia. Utusan juga berasal daripada dia. Semua orang percaya berasal daripada Kristus. Haleluya. Kemudian daripada itu. Aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah aku dengar. Berkata kepadamu. Seperti bunyi sangka kalah. Katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu. Apa yang harus terjadi sesudah ini. Artinya. Sesudah jaman Laodikia. Karena ini berbicara. Tentang ketujuh jaman gereja. Ketujuh kaki dian. Yang dimaksudkan. Sesudah ini. Sesudah ketujuh kaki dian ini. Sesudah ketujuh jaman gereja. Itu jaman Laodikia. Haleluya. Itulah sebabnya seperti yang katakanlah. Tidak ada penundaan lagi. Haleluya. Glory. Kejadian 12. Haleluya. Haleluya. Berfirman Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu. Dan dari sanat sonramu. Dan dari umat bapak. Dan dari rumah bapakmu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kita lihat juga di kejadian 12. Haleluya. Kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kita sudah mendapatkan. Pelajaran ini. Haleluya. Yang menunjukkan. Bahwa dari. Dari. 12 suku. Dari garis keturunan. Yaakub. Dari Ruben sampai. Benyamin. Sampai kepada. Daud. Dan tampillah Mesia. Sang penebus. Yaitu Kristus. Anak domba Allah. Datang untuk menghapus dosa. Dunia ini. Haleluya. Glory. Berarti. Bukan dari anak budak. Siapakah dia? Adalah Ismail. Ismail. Ya. Adalah anak daripada. Istri. Budaknya Abraham. Tetapi. Pilihan Abraham adalah Sarah. Yang melahirkan seorang anak. Yaitu Isaac. Haleluya. Dia adalah janji. Dia adalah pewaris. Kita adalah pewaris. Kita adalah keturunan dari garis abdaham. Haleluya. Glory. Berarti. Kita adalah. Mempelai wanita. Yang sudah merdeka. Yang sudah dimerdekakan. Dan kita adalah mempelai. Yang sedang mengambut firman. Itulah yang disebutkan. Anak-anak berdeka. Haleluya. Anak-anak pilihan. Bukan garis dari keturunan seorang perempuan budak tersebut. Haleluya. Kejadian 17. Dan pihakku. Inilah perjanjianku. Dengan ekau. Ekau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Sejumlah besar bangsa. Dan 12 suku tersebut. Kita ingat itu. Hal 5. Karena itu nama-mu bukan lagi Abraham. Melainkan Abraham. 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 Dengan Abraham beda. Abraham. Tutup mulut. Kalau kita mengucapkan kata Abraham. Maka. Mulut kita akan tertutup. Dan berarti. Mati. Ya. Jadi kalau mengucapkan Abraham. Maka menghempuskan nafas. Daripada. Daripada. Tergerakan. Daripada mulut kita. Berarti itu berbicara hidup. Abraham. Hidup. Mengebukkan nafas. Daripada Abraham. Dengan mulut tertutup. Itulah. Bedanya Abraham. Dengan Abraham. Haleluya. Sehingga Allah pun. Merubah nama Abraham. Menjadi Abraham. Karena engkau telah bertetapkan. Menjadi. Bapak sejumlah besar bangsa. Yang memiliki banyak. Banyak. Ya. Yang memiliki. Banyak. Keturunan daripada Abraham. Yang menjadi. Ahli waris. Haleluya. Yaitu. Ahli waris. Berbicara tentang. Rohani. Pewaris. Kita lah menjadi. Pewaris. Kristus. Yang memiliki. Mewarisi. Kerajaan yang kekal. Tuhan. Memperhatikan. Sarah. Seperti. Difimankannya. Dan Tuhan. Melakukan. Kepada Sarah. Seperti. Yang dijadikannya. Maka. Mengatulah Sarah. Lalu ia melahirkan. Seorang anak. Lagi-lagi. Bagi Abraham. Dalam masa tuanya. Pada waktu itu. Yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah. Kepadanya. Abraham. Menamai anaknya. Yang baru lahir. Itu. Isat. Yang dilahirkan. Sarah baginya. Dan kejadian. Dan kejadian 22 ayat 2 berkata. Firmanya. Ambillah. Ya. Ambillah. Anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Yang diisah. Pergilah ke tanamu ria. Dan persembahkanlah dia. Di sana. Sebagai korban. Bakaran. Pada salah satu. Gunung yang akan kukatakan. Kepadamu. Yang akan kukatakan. Kepadamu. Berarti. Allah mengelamatkan. Menunjukkan. Bukan seberangan gunung. Bukan seberangan tempat. Haleluya. Jadi Allah juga memilih. Ungatnya. Bukan adalah seberangan umat. Memilih mempelai wanitanya. Bukan. Memilih seberangan dengan mempelai wanita. Tetapi Tuhan melihat isinya. Tuhan melihat buahnya. Tuhan melihat karakter dan sifatnya. Haleluya. Sehingga. Isa pun. Yang dikasih oleh Abraham. Dia persepahkan kepada Allah. Dia tahu bahwa Abraham. Sanggup melakukan. Ya. Sanggup melakukan. Berbagai. Hal. Yaitu. Tentang kebaikan. Karena dia adalah yang maha bisa. Dia adalah yang maha sanggup. Menciptakan segala sesuatu. Apa yang dia inginkan. Haleluya. Dan ketika dia dibawa ke sana. Dan dipersembahkan di atas misbah. Sebagai korban kepada Allah. Kita tahu. Bahwa Tuhan menyediakan di sana. Haleluya. Sekor domba. Tersangkut di belukar sana. Dan. Dia pun melayakan padannya. Kesana. Dan Abraham melihat. Ketika dia. Menyembeli. Ishak. Dan suara terdengar. Ishak. Jangan kau apa-apain dia. Haleluya. Lalu dia menggantikan. Ishak. Ya. Dengan. Domba. Yang tersangkut tersebut. Yang dipersembahkan kepada Allah. Sebab Tuhan menyediakan di sana. Apa yang dia inginkan. Bagaimana mungkin Allah sudah berjanji. Lihatlah ke bintang. Dan pergilah ke pasir. Lihatlah ke pasir. Sepertitulah banyak keturunanmu. Di mubi. Bagaimana mungkin. Ya. Kalau dia sudah memberikan. Seorang anak. Yaitu Ishak. Kepada Allah. Sebagai. Korban persembahannya. Bagaimana mungkin. Allah. Ya. Tidak menepati janjinya. Kalau dia sudah. Kalau dia sudah mempersembahkan. Ishak tersebut. Haleluya. Tetapi dari Ishak. Iyakub. Ya. Dan seterusnya. Sehingga. Bumi pun penuh. Haleluya. Bumi pun dipenuhi oleh anak-anak Abraham. Tetapi. Ada dua tadi. Satu adalah pewaris. Satu adalah budak. Haleluya. Mereka. Kedua-duanya inilah yang memenuhi bumi. Dari garis keturunan Abraham. Haleluya. Glory. Dan kita lihat selanjutnya. Saya sudah terangkat tadi. Yang dikerja dia 22-12 ya. Dan juga 13. Yang tetap persembahan. Bisa tersyukur kepada Allah. Saya sudah terangkat. Dan selanjutnya kita lihat di. 1 Korintus 3-19. Karena hikmat dunia ini adalah kebunuhan bagi Allah. Sebab ada tertulis. Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Terangkan itu minggu kemarin. Dan betul 23-29. Jelakalah kamu hai alir taurat dan orang-orang parisi. Hai kamu orang-orang bunafi. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan meperindah tunggu orang-orang saleh. Dan berkata jika kami hidup di jaman nenek moyang kita. Tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri. Bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Haleluya. Semuanya omong kosong. Yang dikatakan oleh parisi dan saduki. Mereka memperindah makam dan memperindah tunggu-tunggu juga. Bukan karena keindahan gereja. Bukan karena keintelektualan seseorang untuk menyampaikan firman. Tetapi Tuhan berkata kenal laporan dari buahnya. Apakah dia membawa dari jalan yang benar. Yang sudah disediakan Allah bagi umatnya. Bagi orang-orangnya. Haleluya. Tetapi kita lihat. Kemanakah orang-orang dibawa orang parisi dan saduki pada waktu tersebut. Hal yang sama juga di setiap zaman. Haleluya. Kalau memang cakari yang bablas tidak digenapkan. Berarti apa itu terang di waktu sejak. Hanya sedikit terang. Hanya sedikit lagi. Ya. Supaya pintu tertutup. Berarti dengan kata lain. Lebih banyak orang yang Menyimpang dari jalan Tuhan. Daripada berjalan di dalam. Jalannya Tuhan. Haleluya. Untuk mengenapkan firman Tuhan. Karena sesak dan sempit telah jalan untuk menuju kepada. Kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena dia berkanduas telah jalan untuk menuju kepada. Kematian. Haleluya. Haleluya. Sebab banyak orang melalui dia. Semuanya. Firman Tuhan. Akan berkaitan satu dengan yang lain. Dan kita lihat. Haleluya. Dan di Matius 3. Juga ayat 7. Dan juga Matius 3. Juga ayat 9. Tetapi waktu ia melihat banyak orang parisi dan orang saduki. Datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka. Hai kamu keturunan orang benudak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu. Bahwa kamu dapat melarikan diri dari muka yang akan datang. Haleluya. Hal yang sama juga di setiap zaman. Menunjukkan bahwa sifat dan krater orang-orang ini akan selalu tampil di setiap zaman. Hal yang sama juga bagi setiap orang yang percaya. Akan menampilkan juga krater dan sifat Kristus. Dan orang-orang percaya akan mengekspreskannya. Mempraktikannya. Haleluya. Dan semuanya kan realita. Tidak ada. Tidak ada hoax di sini. Tidak ada bohongan. Semua kan nyata. Menumpukan, menunjukkan krater dan sifat masing-masing. Yang ada dalam Kristus dan ada di luar Kristus. Haleluya. Masmur 114 berkata. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak lembu. Ada suara yang berseru-seru. Ada suara yang berseru-seru. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Siapa yang mengatakan ini? Haleluya. Hal yang sama juga seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Hal yang sama juga dikatakan Isiah dan juga Daud. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan namai. Ya, damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorah-sorah di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Haleluya. Dan, apa yang dimaksudkan? Haleluya. Ibradi 13 yang ada 8. Kristus yang sama yang dulu, ya. Kristus yang sama dulu. Tiang-abi yang sama dulu datang kepada Musa. Tiang-abi yang sama datang kepada Rasul Paulus. Yang jumpa di Damsik. Tiang-abi yang sama juga datang ke Malaikian Pak Elima. Firman Tuhan yang sama. Bukan berarti ketika Kristus ada di mukamu ini. Bersama-sama dengan manusia, ya. Bukan berarti firman ini hanya menunjuk kepada zaman Kristus tersebut. Ini berbicara tentang di setiap zaman. Luruskanlah jalan. Di setiap zaman pesan itu datang. Luruskanlah jalan. Yang berbukit-bukit ratakan di setiap zaman ini. Kalau bukit-bukit tidak diratakan di setiap zaman. Berarti mereka tidak menyambut pesan dan perkataan Kristus. Haleluya. Karena pesan yang sama di setiap zaman adalah untuk membawa manusia kembali kepadanya. Yaitu kepada Kristus. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira. Dan bersorak-sorak di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Untuk menyambut kehidupan. Untuk menyambut Kristus dan pesan. Malaikah 4, 5 ayat 5. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Iliya ke bendamu menjelang dan tanya di Tuhan yang pesan dan dasyat itu. Haleluya. Dan di Matius juga 11 ayat 10 dikatakan. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Yang akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Haleluya. Dan di ayat 17 juga dikatakan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah. Pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah. Pasti runtuh. Kenapa terpecah-pecah? Karena tidak ada seorang pemimpin. Yaitu roh. Pesan yang memimpin mereka. Haleluya. Lewat seorang utusan. Lewat seorang utusan. Karena utusanlah yang membawa pesan. Jika tidak menerima melihatkan patah lima. Dan tidak menerima awal sepulat tujuh. Maka terpecah-pecahlah kerajaan tersebut. Haleluya. Karena tidak ada yang memimpin mereka. Tidak ada kepala rumah tangga. Di tengah-tengah rumah tangga. Akan terpecah-pecah. Semuanya. Haleluya. Tidak ada aturan. Karena pemimpin tidak ada di tengah-tengah keluarga tersebut. Haleluya. Glori. Jadi Tuhan. Maha pengasih. Memberikan pintu. Ya. Membukakan pintu. Ya. Mempersilahkan masuk. Supaya bersama-sama dengan Kristus. Setelah itu juga. Kristus datang untuk mengetok pintu. Untuk supaya kita membuka. Dia menawarkan. Maukah engkau membuka pintu bagiku. Untuk supaya aku masuk dan makan bersama-sama dengan engkau sahabatku. Haleluya. Tidak capek kita lagi mengetok-ngetok pintu. Tuhan. Tolonglah buka pintu bagi kami. Sekarang di akhir zaman. Sudah Kristus datang untuk mengetok pintu. Apakah engkau bisa membukakan pintu bagiku sahabatku. Haleluya. Pesan sudah datang kepada kita. Bukan kita lagi mencari-cari pesan. Dimanakah pesan ini? Dimanakah pesan ini? Pesan sudah datang kepada kita. Firman datang. Firman Tuhan datang kepada kita sendiri. Haleluya. Untuk supaya firman itu ada bersama-sama dengan kita. Menghibur kita ketika kita di dalam suka dan duka. Selalu roh datang kepada kita. Haleluya. Betapa baiknya Kristus di setiap zaman. Betapa baiknya dia. Itulah sebabnya. Tidak akan pernah seorang mempelai wanita Kristus melupakan. Mempelai pria. Mempelai prianya. Yaitu Tuhan kita. Yesus Kristus. Tidak akan pernah seorang suami melupakan istrinya. Dan istrinya pun tidak pernah melupakan suaminya. Haleluya. Glory. Dan kita tahu. Ya. Kristus dan mempelai wanitanya. Anak-anak adalah biji mata Tuhan. Yaitu berbicara tentang Israel. Dari 12 suku dan keturunan. Haleluya. Ada suami, ada istri, ada anak. Ada bapak. Dan bapak menjadi daging. Yaitu anak. Anak domba Allah. Dan juga ada roh. Tetapi itu satu. Haleluya. Seperti kita. Tumroh Daji. Dajiyo. Dan kita lihat di. Di Matius 17 dulu. Ayat. Ayat 12. Kita lihat dulu di. Kita baca sebentar Matius 17 ya. Dan aku berkata kepadamu. Elias sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia. Dan memperlakukannya menurut kendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Dan di Markus 9. Ayat 2 dikatakan. Enam hari kemudian. Yesus membawa Petrusi. Yaakobus dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka. Naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri. Sendiria saja. Lalu Yesus berubah. Rupa di dalam. Di depan mata mereka. Haleluya. Kita lihat. Di situ mereka berdiri. Sendiria saja. Lalu Yesus berubah. Rupa di depan mata mereka. Haleluya. Yang dimasukkan di situ. Ya. Sesuai dengan Matius 17 dan 12. Aku berkata kepadamu. Elias sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Manusia menolak Mesias. Manusia menolak utusannya. Menolak Nabi. Menolak pesannya. Menolak Kristus. Juga menolak perkataan Kristus. Haleluya. Tetapi. Orang tidak tahu. Apakah Elias sudah datang atau tidak. Namun Elias sudah datang. Jadi siapakah yang mengenal mereka? Siapakah yang mengenal Elias? Siapakah yang mengenal Mesias? Haleluya. Yaitu. Hanya orang. Yang sudah menerima pesan. Yaitu pesan kehidupan. Yaitu firman. Hanya mereka lah yang mengenal dia. Haleluya. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan. Itulah sampai dapat bilangan terakhir. Itulah Tuhan. Ya. Masih menunda. Itulah sebabnya. Orang percaya masih menunda kenataan Kristus. dan Kristus pun tahu. Bahwa masih banyak orang yang akan mau menerima perkataannya. Haleluya. Tetapi kita lihat. Aku berkata kepada kamu. Elias sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia. Haleluya. Dan kita lihat di. Di Lukas. Sembilan ya. 29. Ketika ia sedang berdoa. Rupa wajahnya berubah. Dan pakaiannya menjadi penuh. Berkilau-kilauan. Dan Uwayu. Satu ayat 8. Berkata. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada. Yang akan datang. Yang maha kuasa. Dan kita lihat. Di Uwayu. Satu ayat 17. Ketika aku melihat. Dia tersyukurlah aku. Di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya. Di atasku. Lalu berkata. Jangan takut. Aku adalah. Yang awal dan yang akhir. Haleluya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan di Uwayu. Ayat 3. Dikatakan. Dan dia yang duduk di tata itu. Nampaknya bagaikan permata yarpis. Dan permata sadis. Dan suatu pelangi melindungi tata itu. Bilang-gebilang bagaikan jambrut rupanya. Dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus. Tersyukurlah aku. Di depan kakinya. Di depan kaki Kristus. Haleluya. Dan kita. Kita baca lagi di. Jadi. Kita melihat. Ya. Apakah yarpis ini. Seperti yang saya katakan tadi. A dan C. Ruben. Dan Benyamin. Jadi. Dikatakan di situ. Yarpis adalah. Sebuah batu. Sari dan anak. Sebuah batu. Ya. Yang. Dan sebetulnya. Ya kan. Berwarna. Warna. Jadi. Kita melihat. Ya. Memperlihatkan. Bahwa masing-masing. Dari. Dari bapak-bapak leluhur itu. Ketika mereka lahir. Setiap orang memiliki sebuah batu kelahiran. Kita perhatikan. Tolong dicatat ini. Kita perhatikan. Jadi. Bulan-bulan yang berbeda. Mewakili batu-batu yang berbeda. Bapak-bapak leluhur. Jadi. Bapak-bapak leluhur. Israel itu juga. Setiap kali dimana. Seorang bapak. Leluhur. Ketika dia lahir. Dia memiliki sebuah batu kelahiran. Jadi. Kita perhatikan. Jadi. Ketika para. Ibu dari orang-orang Ibrani. Ya. Sesuai dengan iman mereka. Sesuai dengan penerimaan mereka kepada firman. Jadi. Setiap kali para ibu itu adalah orang-orang Ibrani. Ketika mereka dalam kesakitan. Mengalami. Kesakitan untuk melahirkan anaknya. Ya. Melahirkan anak-anak itu. Dan mereka menamai. Menamai. Bayi mereka. Yang lain tersebut. Jadi secara. Posisi menempatkan dia. Di tempat yang tepat. Sesuai dengan janji Allah. Haleluya. Kalau mereka tepatkan di Palestine. Ya. Mereka harus. Tiba di Palestine. Dan mereka akan di Yahudi sana. Sekalipun mereka merantau. Dia akan pergi juga. Ke kampung. Tempat kelahirannya. Kalau mereka dari Israel. Dari Yahudi. Mereka akan kembali ke sana. Haleluya. Jadi. Kenapa. Karena. Kenapa mereka harus kembali ke sana. Karena mereka harus menantikan. Menunggu kedatangan Kristus. Di tempatnya masing-masing. Karena itu adalah janji Tuhan. Jadi. Rasa sakit yang dialami. Ya. Seorang ibu. Seperti. Contohnya seperti Efraim. Artinya. Efraim. Adalah di tepi laut. Ya. Dan Efraim. Diberikan bagian di tepi laut. Dan Yehuda. Dan Yehuda. Artinya. Ya. Yehuda artinya. Posisinya. Yang ditempatkan. Di antara anak-anak Israel. Alhamdulillah. Jadi kita lihat di. Coba kita lihat dulu di. Dikobat. Dikobat. Banham. Wai pasal 4. Paragraf 58. Ya. Paragraf 138. Dan kita lihat juga dulu. Di kejadian 49-22. Yusuf adalah seperti. Pohon buah-buahan. Yang muda. Pohon buah-buahan. Yang muda. Pada mata air. Dan hanya naik. Mengatasi tembok. Haleluya. Jadi kita lihat. Ya kok. Ketika dia datang. Sekarang. Bersandar pada tongkatnya. Buta. Secara posisi. Dia memberitahu anak-anak itu. Dimana mereka nantinya. Berada di kesudahan dunia. Dan secara posisi. Mereka diam. Di sana sekarang. Sekarang. Sejak mereka. Sudah kembali ke tanah airnya. Memberitahu Yusuf. Eka adalah. Popok anggur. Yang berbuah lebat. Di dekat tembok. Di dekat sumur. Air. Air. Ya. Dia pergi. Eka sudah percaya kepada Tuhan Allah. Eka membuat. Busurmu kuat. Haleluya. Jadi di. Di dalam Tuhan. Tetapi suatu hari. Nanti pokok anggur itu. Kembali. Melewati tembok. Dan. Dan disanalah ia. Ya. Tetapi. Sekali. Apa yang dikatakan. Sekitar hampir. Tiga ribu tahun yang lalu. Langsung berbalik. Memberitahu Efraim. Bahwa dia sudah. Mencelupkan kakinya. Ke dalam minyak. Dan Efraim. Berada di. Di sana. Di mana terdapat sumur-sumur minyak. Yang. Benar. Yang besar. Haleluya. Dan kita lihat. Ya. Terlihat seperti ketika. Kekaisaran Mawir. Menyerahkan mereka. Ketika yang lain-lainnya. Menyerahkan mereka. Ketika mereka. Dibenci oleh Hitler. Ratusan ribu orang. Yang dia sutik. Dengan. Gelembung udara. Kedalam. Pembulu-pembulu. Darah mereka. Dan mereka mati. Kita lihat. Melihat mayat-mayat. Mereka bergantungan. Di pagar-pagar. Bersama bayi-bayi mereka. Dan semua yang lain. Dan tulang-tulang. Dan diambil dari. Dan dijadikan pupuk. Dari tulang-tulang mereka. Mewah mereka keluar sana. Dan memberi mereka. Suntikan. Memasukkan mereka. Kedalam. Gerbong-gerbong. Ya. Kemudian keluar. Waktunya mereka keluar. Mendekati permulaan itu. Mereka bernyanyi. Mesias akan datang. Dan kita akan minum darah. Dari anggur itu lagi. Ketika mereka pergi. Sekarang orang-orang Yahudi itu. Berjalan di dekat sana. Tahu bahwa dengan beberapa. Detakan lagi. Dan jantung mereka akan berhenti. Dan kesanalah mereka. Akan pergi. Bernyanyi. Kami akan segera melihat Mesias. Ya. Membuat pupuk dari tulang-tulang mereka. Dan kita lihat ini. Haleluya. Jadi sebagaimana Hitler. Dan mereka. Dan. Lihatlah. Stalin. Dan Rusia. Dan mereka semua sudah melakukan hal yang sama. Tetapi orang-orang Yahudi itu. Apakah masalahnya. Ia dipaksa untuk kembali ke tanah airnya. Dan disanalah. Disanalah. Dimana mereka. Sudah berdiri. Haleluya. Dan semuanya itu. Dan semua peristiwa itu. Terjadi. Dan berlangsung. Dan benar. Nabi katakan. Lihat aja di film. Dokumentasi yang berjudul. Tiga menit menjelang. Tengah malam. Ketika orang-orang Yahudi itu tiba. Itu ditanyakan kepada mereka. Katanya. Kenapa kalian pulang. Mau mati di tanah air kalian. Dikatakan. Kami sudah datang untuk bertemu dengan Mesias. Haleluya. Jadi kita pun halnya sama. Ya. Kita. Sudah berada di akhir jaman. Dan kita. Baca sebentar. Di keluaran 28. Ayat 15. Haruslah engkau membuat tutup dada. Pernyataan keputusan. Buatan seorang ahli. Ya. Buatan sama dengan baju emor. Demikianlah harus engkau membuatnya. Yang dia dari emas. Kain ungu tua. Kain ungu muda. Kain kirmiji. Dan lenang halus. Yang dipital. Benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu. Empat persegi. Lima dua. Sejengkal panjangnya. Dan sejengkal lebarnya. Haruslah engkau katakan itu dengan permata tanah. Tantangan. Empat jajar permata-permata. Yang pismerah. Ya. Kisulit. Melakit. Itulah jajar yang pertama. Ayat empat belas. Jajar yang kedua. Permata batu. Dan. Lajurit. Yarpis. Hice. Yang sembelabelas. Jajar yang ketiga. Permata. Ambar. Akik. Kecubuh. Ayat dua puluh. Jajar yang keempat. Permata virus. Kisopras. Dan. Nefrit. Dengan. Berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu. Dalam tatanannya. Adukis satu. Sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah dua belas banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada. Diukirkan seperti meterai. Nama meterai. Nama salah satu suku dari yang kedua belas itu. Dan kita lihat di imamat lapan. Lapan dikatakan. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya. Dan dibubuhnya. Di dalam tutup dada itu. Urim dan tumi. Dan bilangan juga 27 dan 21 berkata. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer. Supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas ditanya mereka akan keluar. Dan atas ditanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel. Segenap umatnya. Haleluya. Haleluya. Jadi membawa kepada setiap simbol. Yang ada di perjanjian lama. Setiap semua perkara dan segala sesuatu. Yang ada di perjanjian lama. Dalam pola dari ia. Dilihat di sorga. Dipolakan. Sambil kepada umat manusia. Haleluya. Jadi kita lihat disinilah penutup dada nyarun. Dia adalah seorang imam besar. Ya. Jadi kita perhatikan batu kelahiran dari setiap suku diwakilkan disitu. Masing-masing dari batu kelahiran itu. Melaruh batunya disitu. Suku Ephraim. Suku Menasye. Suku Gad. Suku Benyamin. Semuanya diwakilkan disitu. Dan begitulah bagaimana kemudian mereka mengambil batu-batu kelahiran itu. Permata-permata yang indah itu. Dan menggantungkan di tiang seperti. Seperti ya. Seperti itu. Dan jika seorang. Seseorang nabi berkebuah. Dan jika itu terdengar benar atau tidak. Mereka membawa ke Urim Tumin. Dan membiarkan dia memberitahukan nubuatannya. Jika ada suatu cahaya suci muncul ke atas batu tersebut. Yang menyorot batu-batu tersebut bersama-sama. Itu adalah Allah yang sedang berbicara. Haleluya. Itu adalah untuk seluruh suku. Dari mereka semua. Setiap suku. Dan di Waiwapaya 3. Dan dia yang duduk di takta itu. Nampaknya bagaikan permata Yarmis. Dan permata Sardis. Dan suku. Dan suatu pelangi melingkungi takta itu. Gilang-gemilang bagaikan jambur rupanya. Dan di Waiwapaya 21.10 dikatakan. Lalu di dalam roh. Yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Langit tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Yerusalem turun dari sorga. Dari Allah. Ayat 11. Kas kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata Yarmis jernih. Seperti kristal. Hal yang sama juga. Yang dilihat oleh Yesgir. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat. Batu yang pertama. Batu yang pertama. Jadi siapakah ada yang pertama dari Yaakub adalah Ruben. Yang terakhir adalah Benyamin. Batu kelahiran Ruben adalah Yarpis. Batu kelahiran Benyamin adalah Sardis. Dia akan terlihat seperti Ruben dan Benyamin. Yang awal dan yang akhir. Dia yang dulu. Yang sekarang. Dan dia akan datang. Dan ada Alfa. Haleluya. Dan dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah. Adalah. Dari Benyamin sampai Ruben. Dari Ruben sampai Benyamin. Dari situlah. Napa seperti batu Sardis. Dan seperti batu Yarpis. Dia sedang duduk di. Atas tahta. Haleluya. Glori. Sampai disini pembahasan kita. Biar kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita. Kita sudah mengetahui. Dan semuanya. Pewayuan dan pesan kepada Nabi. Itulah yang disampaikan kepada kita. Dan itulah yang kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang kita kasihi. Haleluya. Sebab yang kita sampaikan. Yang disampaikan oleh Kristus kepada Nabi. Yang disampaikan Nabi kepada kita adalah. Pesan yang sesungguhnya itu. Pesan firman Tuhan. Terpuji lalaman Tuhan. Haleluya Tuhan.